Alhamdulillah Jemaah oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabilalamin Senang sekali kita masih di Islam Itu Indah Dan Alhamdulillah sekarang aku mau ngebacain lagi pertanyaan Yang sudah masuk lagi nih ke media sosial Islam Itu Indah Yuk langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Alhamdulillahirrohabilalamin Pertanyaan selanjutnya ini jemaah ya Dari Instagram at Ibu Dimasyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Ustaz Kalau mau pindah rumah di bulan Syakban Boleh apa tidak Bacaan apa, doa apa yang harus kita baca Waktu masuk ke rumah yang baru Mohon dijawab Ustaz, terima kasih Ustaz Mualana Bismillahirrohmanirrohim Inna Allahumalaikatu saluna la nabiya Ya lezina amana salu alaih wa salimu taslima Dan inilah ayat ini turun di bulan Syakban Makanya dikatakan juga Bulan Syakban adalah bulannya nabi Karena ayat yang turun mengenai salawat itu Adalah di bulan Syakban Dan ternyata Boleh gak pindah rumah di bulan Syakban Jawabannya sangat boleh Di bulan Muharrem sangat boleh Semua boleh Dan kalau mau tahu tanggalnya kapan Silakan salat senat istihara Supaya dapat ketentuan tanggal berapa Kalau saya usulkan Bagusnya di awal bulan Pada saat gajian Supaya aman ya Itu penting ya Ya itu istihara ya Dan jangan lupa bersyukur Bentuk kesyukuran itu adalah Makan-makan Undang orang Bentuk kesyukuran itu adalah menikmati Apalagi Senantiasa beribadah Makanya kalau Masuk rumah baru Bagusnya atamkan Quran Sekali lagi Atamkan Quran Salat di dalamnya Sujud syukur Dan baca Surah ikhlas Dan seterusnya Apalagi Senantiasa Membersihkan rumah Ya makanya Harus ada awal manusia di rumah Selama 40 hari Maksudnya apa? Supaya bersih itu rumah Kalau ditinggal-tinggal Banyak debunya Iya benar Tapi kalau ada orang Tinggal selama 40 hari Aman di rumah Ada bersih-bersih Apalagi Untuk menentukan hari yang terbaik Jangan melakukan kesyirikan Ditakutkan Nanti justru mengundang Jin-jin Yang akan mengganggu Tapi kalau kita Mengatamkan Quran Salat di dalamnya Diazanin Jadi Kalau diazanin kan keluar Yang jelek-jelek itu Dan Senantiasa Mengucapkan salam Assalamualaikum Ya ahlal baik Keselamatan atasmu Dan ingat Rumah itu adalah Surga kita Baitijan natir Rumahku adalah surga aku Sehingga Menempatkan rumah itu Apa Jangan tempatkan rumah itu Sebagikan kuburan Kenapa kuburan Satu Tidak ada yang ngaji Dua Tidak baca Quran Dua Mau tau Jangan jadikan rumahmu Sebagikan kuburan Tidak ada makanan di rumah Oh iya benar Siapa yang mau makan di kuburan Tidak ada makanan di kuburan Kalau ada rumah Kita datang ke rumah itu Tidak ada jamuan Tidak ada makanan Tidak ada rumah kuburan Aduh Baik terima kasih Ustaz Mulana Untuk penjelasannya Semoga terjawab ya Jaman yang ada di rumah ya Sampai jumpa kalau Kalau kita datang ke rumah itu Ustaz Mul S Broadna